. Emeril Han Mumtaz hilang terseret arus sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022, lalu hingga kini belum juga ditemukan. Usai pencarian selama tujuh hari di sungai Are, Bern, Swiss Ritwan Kamil dan keluarga dikabarkan memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia. Belum lama ini beredar video tengah memperlihatkan momen Ritwan Kamil dan keluarga tiba di bandara, dikutip dari akun Etiktainment, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Dalam video tersebut terlihat gubernur Jawa Barat yang sedang berjalan tertunduk lesu sembari membawa koper. Ritwan Kamil terlihat mengenakan blazer dan celana hitam serta mengenakan topi. Sementara sang istri beserta anaknya berjalan di belakang Ritwan Kamil yang nampak berjalan pelan. Tak hanya itu, dalam unggahan video tersebut juga menuliskan ungkapan pilu melihat Ritwan Kamil dan keluarga yang berduka. Dituliskan dalam video jika lokasi tersebut berada di Hamad International Airport yang merupakan bandara di Qatar. Ritwan Kamil dan keluarga kini sudah ihels dengan kepergian Eril yang diakini telah meninggal dunia. Hal ini diketahui ungkapan langsung dalam surat bedaran yang tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat atau MUI Jabar. Dalam surat yang ditanda tangani Ketua Umum MUI Jabar, Rahmat Syafei, berkenaan dengan musibah yang dialami Emeril Kan Mumtaz yang hilang hingga sekarang belum ditemukan, MUI Jabar turut merasakan kesedihan yang mendalam. Ia mengatakan berdasarkan informasi dari pihak keluarga Ritwan Kamil yang disampaikan dalam pertemuan Kamis, tanggal 2 Juni 2022 pukul 19.19.30 waktu Indonesia Barat di kantor MUI Jawa Barat, maka diperoleh sejumlah penjelasan. Selanjutnya, KBRI di Swiss menyampaikan bahwa pihak otoritas setempat sudah mengubah status pencarian Emeril Kan Mumtaz dari yang tadinya berstatus mencari orang yang hilang menjadi status mencari orang yang tenggelam.